Intro Hai semuanya, film ini mengisahkan tentang romansa yang aneh dan menjadi kebiasaan tersembunyi. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Jangan kemana-mana tetap di sini. Di awal film memperlihatkan seorang remaja muda yang bernama Tom sedang mengendarai sepedanya menyusuri jalan yang tampak sepi. Tom kesal setelah keluarganya pindah dari London ke sebuah rumah pedesaan di Devon. Ibunya sedang dalam tahap akhir keambilan dan ayahnya di industri fungitor rumah. Tom dan kakak berempuannya yang bernama Jessie sangat dekat satu sama lain dan semua orang membantu ibu selama keambilannya. Saat mereka sedang bersantai, ibu mengalami kontraksi dan ayah mengantar seluruh keluarga ke rumah sakit. Karena ada pohon yang tumbang mengalami jalan sehingga ayah tidak mampu mengendalikan mobil itu. Sehingga mobil terbalik tetapi tidak ada yang terluka parah dan seorang bayi perempuan lahir. Mereka semua pergi ke rumah sakit untuk diopati dan mereka melihat ibu dan bayinya bahagia. Kemudian ayah mengajak kedua anaknya pergi ke pantai agar mereka bisa melupakan kecelakaan mobil itu bagi mereka. Sementara ibu dan bayi masih berada di rumah sakit, di rumah ayah sedang memasak sambil menceritakan bagaimana wajah Jessie dan wajah bayi Tom. Ayah juga bercerita kisahnya di usia 7 tahun, di mana dia menjadi tergoncang karena melihat kecelakaan mobil tepat di depannya. Beberapa hari kemudian, ibu kembali ke rumah bersama bayi cantik dan semua keluarga menyambut dengan sangat bahagia. Lalu seorang gadis yang bernama Lucy, tetangga mereka di sana, mengunjungi ibu dan bayi. Lucy berbicara pada Tom di sana, tetapi Tom hanya diam saja dan Jessie sedang memantau mereka juga. Kesokan harinya saat bersama ibu, Tom mengilu bahwa dia tidak mengenal siapapun di sana. Sehingga ibu meyakinkannya bahwa dia akan mendapatkan teman di sana. Kemudian mereka tiba di rumah. Tom masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dan sesuatu menarik perhatiannya. Tom dengan tetapan anhar melihat ayahnya yang sedang berbicara di telpon. Tom segera menghampiri Jessie dan bertanya tentang apa yang dilihatnya. Ayah dan Jessie bersama, tetapi Jessie berbohong, bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada malam hari mereka pergi ke restoran, Tom masih saja memberikan tetapan tajam pada ayah dan Jessie. Ayah menyuruh Tom untuk memberikan minuman, tetapi karena lama menunggu sehingga ayah datang dan langsung memesan minuman. Ayah menyuruh Tom menanyakan pada Jessie apa yang dia pesan. Jessie menjawab bahwa dia tidak ingin memesan minuman di situ dan Jessie memperkenalkan pacarnya Nick. Mereka mengajak Tom ikut bersama ke pantai. Jessie memperkenalkan Nick pada ayah dan ibu, meminta izin agar mereka bisa pergi ke pantai. Awalnya ayah menolak, akan tetapi ibu mengesinkan. Asalkan Nick mengantar Jessie dan Tom kembali ke rumah, mereka terlibat dalam percakapan canggung di pantai. Sampai Jessie dan Nick menghilang meninggalkan Tom sendirian di dekat berapian. Kesokan harinya setelah Nick mengirim mereka pulang, Tom dengan kesal menanyakan lagi tentang Jessie dan ayah bersama. Tetapi Jessie masih menolak tuduhan itu. Tom menjepit Jessie ke tanah dan mencakarnya. Jessie kemudian memeluk Tom dengan tenaganya dan mereka menjadi tenang. Orang tua marah kepada mereka karena begadang semalamat tanpa memberitahu mereka dan ibu harus menahan ayah agar tidak menyakiti Jessie. Ibu mencoba berbicara pada Jessie, tetapi Jessie mengatakan dia lapar sehingga ibu menyuruhnya untuk pergi tidur. Jessie begitu sedih menyendiri di pinggiran pantai dengan Tom yang mengikutinya dari atas tiping batu karang. Kemudian Tom begitu penasaran dengan hubungan ayah dan Jessie masuk ke kamar tidur Jessie. Dia membongkar barang-barang Jessie dan menjadi terkejut setelah melihat foto ayah dengan Jessie. Akhirnya Tom menunjukkan buktinya pada Jessie dan mencoba mengancamnya akan menceritakan semua pada ibu. Jessie mengatakan padanya bahwa dia harus memiliki romansa karena dia menginginkannya. Kedua saudara ini menjadi sangat terburuk dan seri pada malam itu. Kesokan harinya ibu bersama Tom di rumah. Ibu mengatakan padanya untuk mencintai tempat tinggal mereka saat ini daripada memikirkan kota London. Lalu Tom mengisaratkan hubungan Jessie yang melampaui batas pada ibu dan ibu mencari inti percakapan mereka. Namun ayah dan Jessie tiba di rumah setelah berbelanja mengintikan ibu memikirkan arti berkataan Tom. Lalu film berpindah memperlihatkan Tom yang menyendiri sebelum dia dipanggil oleh Jessie yang menunjukkan bahwa Nick sedang bersama Jessie di dalam bankair. Tom kembali ke rumah di mana dia menemukan kameranya dan kembali ke bankair untuk menyimpan kamera di sana. Pada malam hari keluarga berkumpul untuk melihat album foto. Tom hanya diam saja menyimpan berlaku ayahnya. Kesokan harinya ayah memberitahu mereka bahwa dia akan lari. Penuh kecurigaan Tom yang dipersenjatai dengan kamera videonya mengikuti ayah dan Jessie ke bankair di dekat pantai. Shooting melalui lubang di dinding Tom menyaksikan mereka memiliki romansa di luar keinginannya. Tom pergi dan dengan perasaan hancur melempar kamera ke laut. Tom begitu kesal sampai dia sangat cicik melihat ayah dan Jessie yang masih berpura-pura. Jessie pergi ke kamar tetapi Tom datang padanya. Tom ingin Jessie jangan berbohong karena telah melihat mereka memiliki romansa di bankair itu. Tom benar-benar akan memberitahu ibu tentang perlaku ini. Mengancam Jessie supaya menghentikan tindakan ayah. Tom mengatakan padanya bahwa itu harus dihentikan. Kesokan harinya Jessie mengajaknya ke London menemui seorang teman Carol. Yang mencoba mendapatkan Tom atas perintah Jessie. Tetapi berhenti saat Jessie masuk ke mereka. Suatu malam Tom dibangunkan oleh ibu memberitahunya bahwa mereka harus segera pergi ke rumah sakit karena bayinya tidak siap. Di sana ayah menyuruh Jessie dan Tom pulang dari rumah sakit meninggalkan ayah bersama ibu dan bayinya. Ketika mereka sampai di rumah, Tom melihat Lucy yang menawarkan kenyamanan kepada Jessie jika dia membutuhkannya. Lucy tampaknya mengetahui sesuatu yang terjadi pada keluarga ini. Kemudian Tom memutuskan untuk bersepeda kembali ke rumah sakit di mana dia melihat bayi Alice dan ketika ibu masuk mereka melihat darah di pupuknya. Tom mengatakan pada ibu untuk tidak pernah membiarkan ayah mendekati bayinya. Mengatakan lagi bahwa ayah telah mengkhianatinya dan segera pergi. Ketika Tom kembali ke rumah, ayah mengatakan kepadanya bahwa ibu menelpon dari rumah sakit dan menghadapkannya. Mengatakan dia berbohong dan Tom mengatakan yang sebenarnya sehingga ayah menyerangnya di sana. Mengatakan bahwa Tom menghancurkan keluarganya karena Tom berkata bohong tentang ayah kepada ibu. Jessie menyaksikan keberanian Tom menangis sepanjang malam sementara ayah terus mengancam Tom. Mengatakan Tom harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Lalu ayah bergegas pergi menemui ibu. Tom dan Jessie bersama pada malam itu saling menyayangi satu sama lain. Tom berjanji akan menyelamatkan Jessie dari perilaku ayah. Tom dan Jessie memasuki kamar ayah setelah dia bertemu ibu. Ayah terus menyangkal perilakunya dan mengklaim bahwa Tom mengadang-adang karena dia merindukan London. Tom tidak bahagia dan memasukkan ide ke dalam kepala Jessie. Jessie mendukung Tom bahwa ayah telah menyakitinya selama ini. Akan tetapi ayah masih saja tidak mengakui dan mengatakan Jessie telah keliru. Saat ayah menggertak, Tom menyadari bahwa ayah tidak akan berubah. Akhirnya Tom menghabisi ayah di kamarnya. Kemudian Tom lari dari rumah untuk pergi bersembunyi di bangkair. Jessie mengikutinya ke sana dan menghiburnya dalam diam. Jessie bertanya apa yang akan mereka lakukan sekarang. Akhirnya Tom berjalan menutup itu bangkair dan film pun berakhir. Besar dari film ini adalah sesuatu yang kita sembunyikan rapat. Suatu hari akan terbuka sendiri. Ayo berikan dukungan pada channel ini dengan memberikan super chat. Tulis komentar Anda jika telah membantu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.